Menggunakan alat tangan. Alat-alat tangan yang umum ada di bengkel otomotif dan sering digunakan dalam pekerjaan perawatan dan perbaikan kendaraan adalah sebagai berikut. Kunci pas. Untuk menggunakan dan memilih kunci pas, perhatikan ukuran fastener yang akan dibuka. Pilih ukuran kunci pas yang sesuai dengan melihat ukuran yang ada pada kunci pas. Masukkan kepala fastener pada rahang kunci pas dan putar kunci pas ke arah yang diinginkan. Kunci ring. Menggunakan kunci ring yaitu dengan sebelumnya memperhatikan ukuran fastener yang akan dibuka. Pilih ukuran kunci ring yang akan digunakan. Masukkan kepala fastener pada lubang kunci ring dan putar kunci sesuai dengan yang diinginkan. Kunci soket. Menggunakan dan memilih kunci soket dengan sebelumnya memperhatikan ukuran fastener yang akan dibuka. Pilih ukuran yang ada pada badan kunci soket yang akan digunakan. Pasang kunci soket pada kepala fastener. Pasang batang sambung dan pasang raket kunci soket. Putar raket sesuai dengan yang diinginkan. Kunci inggris. Kunci inggris merupakan kunci yang ukurannya dapat diubah-ubah. Menggunakan kunci inggris yaitu dengan cara memasukkan kepala fastener pada rahang kunci inggris. Atur ukuran baut dengan memutar pengatur ukuran kunci. Putar lengan kunci inggris ke arah yang diinginkan. Menggunakan alat tangan. Kunci allen atau kunci L. Menggunakan kunci allen dengan cara memperhatikan ukuran lubang pada fastener yang akan dibuka. Pilih kunci L yang akan digunakan. Masukkan batang kunci L pada lubang fastener dan putar kunci L sesuai dengan arah yang diinginkan. Kunci roda. Kunci roda digunakan untuk membuka baut-baut roda. Perhatikan ukuran baut roda dan pilih kunci roda yang sesuai dengan ukuran baut kunci roda. Putar kunci roda untuk membuka baut-baut roda. Kunci busi. Untuk membuka busi, gunakan kunci busi yang sesuai. Buka penutup busi. Masukkan kunci busi dan dengan bantuan batang pemutarnya, putar kunci busi ke arah yang diperlukan. Obeng plus atau min. Obeng ada dua jenis yaitu obeng plus dan min. Untuk menggunakan obeng min, dilakukan dengan cara memperhatikan bentuk fastener yang akan dibuka. Pilih obeng yang sesuai. Masukkan ujung obeng pada cowokan fastener dan putar badan obeng ke arah yang diinginkan. Penggunaan obeng plus juga sama, yaitu dengan memasukkan obeng plus pada bentuk plus di kepala fastener dan putar batang obeng ke arah yang dikendaki. Palu Penggunaan palu disesuaikan dengan jenis permukaan yang akan dipukul. Untuk menghindari kerusakan permukaan obyek yang akan dipukul, gunakan palu plastik. Palu baja digunakan pada obyek kerja dengan permukaan yang tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan. Tang Menggunakan tang, yaitu dilakukan dengan menjepit obyek kerja, kemudian menekan pemegang tang dengan kuat. Berikan perlakuan pada obyek kerja yang akan dijepit. Lepaskan tekanan dengan melepas penekanan pemegang tang. Menggunakan alat tangan. Ragum Ragum digunakan untuk memegang benda kerja. Ragum diikatkan pada meja dengan kuat. Untuk membuka mulut ragum, dilakukan dengan memutar pengatur ragum ke kiri, dan untuk menutup ragum, dilakukan dengan memutar pengatur ragum ke kanan. Gergaji Gergaji digunakan untuk memotong benda kerja. Jepitkan benda kerja pada ragum. Tempatkan mata gergaji pada benda kerja, dan gerakan gergaji ke depan dengan sedikit tekanan, dan gerakan mundur tanpa tekanan. Pahat Pahat digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan. Tempatkan mata pahat pada obyek yang akan dipahat. Berikan tenaga pahat menggunakan palu dengan memukul bagian atas pahat. Tab dan snee Tab digunakan untuk membuat ulir pada mur, dan snee digunakan untuk membuat ulir pada baut. Pasang tab pada pemegangnya dan kencangkan. Jepitkan mur pada ragum, dan masukkan batang tab pada lubang mur secara perlahan dengan memutar pemegang tab. Kikir Kikir digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja yang kasar. Tempatkan benda kerja pada ragum, dan posisikan batang kikir di atas permukaan benda kerja. Gerakan kikir maju dengan sedikit tekanan, dan gerakan mundur tanpa tekanan. Revert Menyambung pelat dengan menggunakan palu bejel yang terbuat dari bahan aluminium, duraluminium, dan baja lunak. Sambungan dengan menggunakan reverb digunakan pada konstruksi pelat tipis, karena dapat dilakukan dengan mudah dan relatif kuat. Terima kasih telah menonton!